hai oke kembali lagi di channel ini ini proses pengisahlannya ya Thinkpad E14 Thinkpad Lenovo Thinkpad E14 ya ini pengisahlannya dan lihat prosesornya oke nah oke langsung kita install aja Windows bawaannya ya Windows dari pabriknya kita langsung install aja tungguin oke tampilannya seperti ini kita klik yes aja setelah yes kita yes lagi setelah yes yes lagi skip aja Nah kita hit down aja nah kita connect limited aja nah ini ikutin ya Nah ini kita kasih pakai user aja ya kita next password kosongin nah ini mau aja bisa nah ini kita tunggu sampai ini pengetalan minus bawahannya kelar ya Oke kita bisa lihat prosesornya masih kita tunggu bagian prosesornya ya bisa kita lihat di menu David managernya ya Oke ini Thinkpad E14 Core i7 generasi 10 ya Rx Radian Intel Core i7 generasi 10 Thinkpad E14 untuk tampilan dan review di video selanjutnya ya di video lain jangan lupa like dan subscribe subscribe ini mau update ke 16GB ya bawaannya cuma 8GB ada yang mau maunya 16GB jadi diganti ke 16GB oke Nah ini kita bisa lihat tampilannya seperti apa nah seperti ini ya Thinkpad E14 tampilannya seperti ini oke nah ini kita tampilin dulu komputernya ya seperti networknya juga kita klik ini desktop ikon ya setelah desktop ikon kita oke nah disini kita bisa lihat prosesornya disini kita bisa lihat prosesornya oke kita lihat lebih dekat lagi nah ini lebih dekat lagi ini Windows 10 Pro Intel Core i7 1050 CPU ya 8GB RAM nya ini mau di upgrade ke 16 ya sistem tipenya 64-bit Windowsnya belum aktif yang tadi sambil ke internet baru aktif ya oke jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe dan untuk portnya disini ya ada tab C ini port adaptornya tab C ini USB USB HDMI ya dm i sama audio ya oke untuk Intel diluarnya seperti ini generasi 10 generasi Core i7 keren keren untuk body tampilan di video selanjutnya ya kerennya ya oke nah ini untuk sebelah sininya kanannya ada USB sama lain aja ya sama kotak terima kasih oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe biasa thinkpad disini ada lampunya ya ini meling ini itu ada lampunya untuk bagian bawahnya ini ya ada lampang Windows 10 nya Windows 10 sama part number ini ya sama tibanya ya ini bau-baunya ntar ganti memori di video selanjutnya ya jangan lupa like dan subscribe terima kasih bye 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 bye